Halo, salam bahagia. Ketemu lagi dengan Sarmu Sari Musdar, course untuk pengembangan diri dengan menggunakan pace. Pace tulis B-A-Z-I adalah bagian dari Metafisika Cina untuk mengenal jati diri, mengenal bakat, kekuatan, kelebihan, dan karakter serta fungsi seseorang di dalam masyarakat. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan intuisi dengan cara Metafisika Cina dan juga spiritualitas. Tapi sebelumnya simak dulu video saat saya menjadi narasumber di acara Tahun Baru Cina di Kompas TV. Silahkan. Nah, sekarang saya mau bahas lagi tentang bagaimana caranya meningkatkan intuisi. Zaman sekarang punya akut tinggi bukan segala-galanya karena ada banyak karakter orang yang terlihat santun, baik, tapi menipu. Atau kompetisi yang makin tajam, kita harus tajam melihat peka, melihat peluang yang ada di sekitar kita. Jangan bilangnya gini, kalau cuma ide Gojek aja sih saya juga punya ide. Tapi siapa yang lebih dulu mendirikan Gojek? Oke, ini juga pernah saya alami saat saya mempunyai bisnis bersama tiga orang teman saya dan ternyata ada satu orang yang menipu akhirnya bisnisnya gagal total walaupun sempat punya proyek besar. Bagaimana sekali lagi cara untuk mengetahui intuisi atau kita punya intuisi atau enggak? Pertama adalah cek di page plotting apakah kita punya, entah itu bakat utama adalah the philosopher atau mungkin ada tapi tidak terlalu besar dan lain-lain. Kalau ada bagus, tinggal diasah lagi. Yang kedua adalah kita mengasah kelima indera kita. Kadang-kadang sebagai, bukan kadang-kadang mungkin sering sebagai manusia modern, apalagi untuk perempuan yang sering multitasking, kita melakukan banyak kegiatan di saat yang sama. Mungkin yang paling gampang adalah nonton TV sambil makan. Kita enggak tahu, enggak menikmati rasa dari setiap elemen makanan yang kita makan. Apakah ada rasa sedap-sedap bunga kecombrang, adakah ada rasa pedas, asin, manis, dan lain-lain. Terus sambil makan, sambil nonton, saat sudah selesai, kita langsung, eh tadi siapa yang begini? Eh tadi siapa yang gitu? Kita cuma tahu akhir ceritanya saja. Tadi itu yang kedua adalah kita mengasah setiap lima indera kita. Mata jangan hanya melihat, sekedar melihat, tapi juga memperhatikan yang detil atau sesuatu yang unik. Hidung penciuman juga mesti diasah untuk mencium, ya. Juga rasa dan pendengaran juga mesti diasah juga. Semuanya harus diasah. Kenapa? Kalau indera kita, kelima indera kita sudah tajam, saat kita melihat sesuatu yang kayaknya nggak benar, itu kita akan masih ingat gitu. Kadang-kadang, kita mungkin sudah melihat tanda-tanda dari lima indera kita yang nggak bagus, tapi kita mengabaikan. Kayak saya misalnya pas waktu itu, saat teman saya bilang, Nisa gini-gini, gini. Dalam hati saya kayaknya iya ya. Tapi masa iya sih dia tegak kayak gitu, nipu-nipu kami yang teman-temannya ini, seperti itu. Jadi yang kedua adalah mengasah kelima indera kita. Yang ketiga baru adalah terai cakra kita diasah lagi dengan meditasi. Kalaupun misalnya terai cakra kita udah terasah, tapi kalau lima indera kita nggak hadir, nggak punya mindfulness, nggak hadir di saat ini. Kita misalnya dari berangkat dari rumah ke kantor, sambil dengerin musik atau apa, kita nggak tahu kejadian sepanjang perjalanan seperti itu. Jadi yang ketiga adalah dengan mengasah terai cakra kita. Yang berikutnya, yang terakhir empat adalah menggunakan cimen dunia, yaitu kita berkegiatan, beraktifitas dengan membelakangi arah chip, karena chip itu bagus untuk proteksi, menarik noble people, dan juga untuk selain melindungi, juga untuk membuat kita lebih mendapatkan kejelasan atau clarity. Zaman sekarang banyak manusia yang galau akhirnya tertipu, misalnya investasi odong-odong, atau apapun itu ya, mudah dipengaruhi, karena dia punya kejelasan, dia mau tujuan hidupnya apa, apa yang dia butuhkan, dia itu siapa, itu nggak punya kejelasan, akhirnya bimbang, galau, gampang kena bujuk rayu marketing, dengan kedok, yang kelihatan bagus, padahal jelek. Itu aja dari saya, Sari Musdar, dari Paca Bisa, resending love and like. Semoga bermanfaat.